Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Oh Haji Banjar Kali ini saya akan unboxing Sekaligus kalau bisa review-review Di review Robotik Vacuum Cleaner Ini kita sambil foto-foto paketnya Yang saya order Di Shopee Harga di bawah 200 ribu ya Sekitar 120 berapa Harganya Harga aslinya katanya sih ya 300 ribuan Di diskon menjadi 126 Kalau tidak salah harganya Ini dia Kita foto Untuk packingnya Menggunakan bubble craft Dengan Dusk bawaan dari pabriknya Oke sahabat Langsung saja kita Cari tempat pembukaannya Disini ternyata Oke kita letakkan Kamera saya dulu Disini ternyata Pembukaannya ya Oh Ini dia Ternyata tidak bisa Dibuka Untuk Ini apa Kita harus disobek nanti Jadinya nih Tidak apa-apa Nah Dusin-dus bawaan Dari pabrik Lumayan Walaupun penyok-penyok ya Tapi tidak ada yang sobek Ini dia Ini dia kita foto Pakum Cleaner Robotik Merk Perpin Saya baru Kenal dengan Produk ini ya Dari Perpin Ini Saya baru kenal Model yang kedua Ini 02 Ini dia Nah Kita lihat speaknya Apakah speaknya ada disini Kita lihat Apakah Tertara berapa mah Baterainya disini Tidak ada ya Berapa kapasitas Oh ini dia Nih Kita Lihat disini Nah Oke Ini dia peringatannya Baterai kopernya ada Ada plastiknya mungkin Isolasinya ya Nah Kemudian Press power Ada untuk ngepel Ini untuk Pengecesan Oke Dia akan stop otomatis Ketika sudah full Mungkin Oke Kita langsung Buka Tempat bukanya disini Ini dia Kita buka Lakbannya Nah Cuma ini kuat Lakbannya ini Aduh Lekat nih Kita lihat Kita buka Dusnya Dan Kita akan Lihat apa isinya Nah ini dia Nah ini dia Nah ini ada plastiknya tempat baterainya nih Yang ini maksudnya mungkin dicopot Oke Oke ini dia Ada Untuk Penyapunya Supaya Ini terkesedot Nah ini motornya disini penggeraknya Oke Ini penggeraknya Ini juga penggeraknya Kita lihat disini Perlengkapannya Yang jelas Perlengkapan untuk Sapu kiri dan kanan Ini di Bungkusnya kurang rapi Seperti itu Ini pasti penyok-penyok Untuk Sapunya Karena bungkusnya kayak gini ya Tidak dikasih kotak Sebaiknya Dikasih kotak gitu ya Supaya jangan sampai penyok-penyok Sampai gini Nah ini jadinya seperti ini Kan penyok nih Nah ini ada kain lapnya Untuk ngepelnya Kita bisa langsung tempel disini ya Oke Oh Dia merekat langsung tuh Kita Kencangkan Dikit Oke Nah kan Ini ada sapu Kita foto Penelengkapannya Ini dia Kita pasang nih kan Jadi seperti itu Karena dianya ya Dibungkusnya asal-asalan Tidak seperti merek yang terkena Mereka akan membungkus dengan rapi Jadinya ini tidak berfungsi ke atas Nih Nih ini tidak berfungsi yang ini Harus ditutupin dulu Tapi gak apa-apa ya Gak apa-apa Nanti dia mungkin lurus sendirilah Oke Kita pasang Coba Mungkin kiri dan kanan sama Wah ini tidak melekat nih Kenapa Ini Coba Di sebelah sini Juga tidak melekat Ini salah Apa ya Salah Kirim mungkin ini Ini yang besar Nah Ini jatuh nih Kalau dibalik Coba kita Kita balik Jatuh nih Enggak ya Oh jatuh tuh Berarti kalau mau masang ini Harus dikasih ganjal nih Sahabat Mana tadi plaster yang saya copot Ini harus diganjal seperti ini Sahabat Jadinya Nah Kayak gitu jadinya Apakah Efektif ya Cara seperti ini Saya tidak tahu juga Soalnya Sebabnya ini ya Dikasih yang tidak pas Nonggar gitu ya Oke Sekarang sahabat kita akan coba Cabut ini Untuk menghidupkan Ini satu lagi Ada chargernya Hanya kabelnya Tanpa Ini dia Tanpa Ada kepala chargernya Saya harus cari chargernya Kepalanya sendiri Atau pakai kepala saya Ada lagi satu ini Kayaknya Oh tidak ada lagi Sudah habis Cuman itu paketnya Ada Ini buku Panduan Nah ini buku panduan Oke Kita foto Ini chargernya kita foto Oke Tidak ada lagi Kartu garansi juga tidak ada Sudah kita masukin aja ke kotak Ini sapunya untuk bersih-bersih Oke Sudah Oke perpin Kita buka disini Sahabat ya Kita coba lihat Disini di dalam Bagian dalam dulu Sebelum kita coba Untuk saringannya kita lihat Ini saringannya Kasak Cuma pakai kasak Dia gitu ya Cuma kita lihat bagian dalam Itu dia Ini motornya Penyedot Kita akan coba Kita pasang Coba Bismillahirrahmanirrahim Oke sudah rapi ya Rapi gak Ya rapi Kalau gak rapi Dia gak bisa nyedot Baik Untuk bahannya Oke lah Standar ini Plastik-plastiknya Ini juga plastiknya Standar menurut saya Bukan Bukan yang istimewa Kita akan coba Ya Bismillahirrahmanirrahim Kita akan coba Hidupkan Apakah ada disini Power Tidak ada lagi Hanya langsung disini Tuh Nyala dia Oke Kita tes Sedutannya disini Sahabat Anginnya kencang disini Lumayan kencang Ini ada Nah ini ada Anu nih Ada sampah Coba disini Kesedot gak Dia tak bisa jalan Karena Lantainya Tidak rata Coba Karena lantai saya Tidak rata Jadinya jalannya Seperti itu Itu dia Oke Sedut atau enggak Nih Ada Sedut Sudut ya sampahnya Bersih Memang bersih Lumayan Lumayan sahabat Nih Saya biarkan disini Coba Apakah dia bisa jalan Di bagian Karpet Yang tidak rata Ternyata Dia tidak bisa jalan Di karpet Yang tidak rata Nah Manduk Dia manduk Ya Aduh Harus di tempat Yang rata Dia bisa Oke Kita akan Lihat Debunya Di dalam Kita matikan Dulu Mesinnya Coba kita Lihat Apakah Debunya Kesedot Ada 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 nih Lumayan nih Kesedot juga Yang gede-gede Bukan hanya debu Yang gede-gede Juga kesedot Tuh Buang lagi Kesana Biar dia Biar dia Nyedot lagi Sudah Kita Langsung Pasang lagi Lumayan lah Sudutannya Kalau beras Mungkin tidak bisa Nyedot ya Baik sahabat Terima kasih Sudah mengikuti Video saya Kali ini Ambuksing Perpen Perpen Ya Nah Jadi Beginilah Kualitas Barangnya Kita Foto Terima kasih Sudah menyimak Sahabat Haji Banjar Mudah-mudahan Ini bermempat Bagi yang Mencari referensi Untuk beli Vacuum Clanner Ya Saya akan Jalankan Disini Lurus Dia Baga bisa Tuh Kita bisa Jalan Kalau di tempat Yang Karpet Seperti ini Tuh Dia jalannya Bingung Dia mau Maju Kemana Dia Oke Sahabat Banjar Mudah-mudahan Ada Mampatnya Ini Anginnya Kencang Disini Keluar Bagi yang Mau Beli Vacuum Clanner Katanya Sini Mampu Bertahan Sampai Satu jam Lebih Untuk Kerja On Wah Jadinya Bersih Disini Demikian Ambuksing Dan Sekaligus Review saya Semoga Ada Manfaatnya Buat Sahabat Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersih